Hai takut doang takutnya bukan masalah takut saya sama bapak atau sama apa yang bakal terjadi sama saya gitu nanti kita pun aib ya kalau kamu mau sadar air ya selama kamu bisa meyakinkan bahwa itu merupakan arahan dan rekaya seru di alaikum kembali lagi bersama saya MJK TV reaction video kali ini kita bahas masih tentang kasus Pina dan Eki Cirebon cek hidup takut doang takutnya bukan masalah takut saya sama bapak atau sama apa yang bakal terjadi sama saya gitu kalau nanti gitu pun aib kalau kamu mau sadar air ya selama kamu bisa meyakinkan bahwa itu merupakan arahan dan rekaya seru diana kamu tidak akan dipidana tidak akan diberikan karena itu sedangkan dihukum tidak dihukum karena karena dia disuruh jadi yang kalau memang ada kesaksian palsu diarahkan yang bersalah adalah kudiana yang menyuruh bukan yang bersumpah palsu ini gitu tapi kalau dia masih ikut dan takut dan ternyata kita bisa membuktikan ternyata bisa dibuka sendiri bukan mereka pelakunya kemudian membebaskan mereka maka air akan terbalik menjadi penjara menggantikan mereka-mereka nah benar ya mending eh jujur aja eh tuh bener apa kata Mas Parat Abbas ini mending jujur biar kayak dede gitu dede kan jujur kalau aib jujur ini pasti masalah ini udah selesai mungkin ya coba kalau aib eh jujur lah atau wa berbincang-berbincang dengan Pak Deddy atau Kang Deddy itu Kang Deddy berbincang-berbincang dengan Pak Deddy ya saya mending jujur yo ya hari ini kami resmi menulis surat kepada Rupiana mengenai tantangan untuk sumpah pocong karena Rupiana menyatakan orang itu harus jujur karena kalau tidak jujur lebih baik nanti kan kira-kira seperti itu dan Saka pun siap untuk Rupiana katanya bersedia bersumpah termasuk sumpah pocong aduh aduh Pak Rupiana ketika ditanya Pak Hotman Paris terkait apakah benar yang meninggal itu adalah anaknya Pak Rupiana Muhammad Rizky Rupiana atau Eki kemudian dijawab oleh Rupiana bahwa benar dan berani bersumpah ya bahkan termasuk sumpah pocong saya menilai ini strategi Rupiana untuk meyakinkan publik sumpah pocong itu jadi kalau Rudiana mengatakan berani sumpah pocong nantikan publik menilai kan wah ini sumpah pocong aja berani nih dan Rudiana nah video tadi kan sebelumnya kan itu Pak Rudiana katanya kan sumpah pocong pun saya mau ya mau ya sekarang kan ini ditantang nih sama acara atau kesakatatal nih pertanyakan saat tata siap siapa yuk eh sumpah pocong katanya ya kira-kira gimana ini pendapat Parodiana Parodiana gimana apakah diterima atau siap juga kita lanjut guys kemudian ngemboknya diinumin ayah kecil satu belas gede semuanya harus minum habis minum namanya ada namanya kenal saya ya orang tua itu Pak namanya Arisa Papua sama Gugun Arisa Papua sama Gugun itu paling menjawab itu yang mau bahasa bersaya itu yang itu saya tuh masuk penjara itu sampai kayak di Ternaka Pak saya udah ngerasainya di Ternaka satu bener-bener sampai nggak bisa pulang tuh bener-bener sama penjaga itu jangan bisa ngeri ya ngeri kok ada gitu ya Hai orang yang disuruh minum air kencing gimana gitu ya perasaannya dimana gitu hatinya Hai kebayang ngasih guys kita minum air kencing gimana itu rasanya benar itu ya polisi ya semoga ini cepatlah cepat dari itu ya ya tersangkanya kalau emang benar ini salah tangkap ya semoga cepat 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 di benarkan biar biar mereka bebas kasihan keanedaran eh seumur hidup ya 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 RT tapi tolonglah jujur saya sama ibu saya saksi mata ngeliat bahwa anak-anak itu tidur di rumah Pak ya anak PRT udah enggak usah ditutup-tutupin lagi percuma buat apa masyarakat semua juga tahu tangga-tetangga juga semua tahu kalau yang deket-deket rumah itu ah anak Pak pasir itu anak-anak pada nginep di situ eh eh sebelumnya kan tadi kan bahwa pengakuan rezal di itu Aldi ya katanya kan di siksa dia niaya gitu ya ingin ini kan tadi kan ada tetangganya saka gitu ya minta papa sren jujur minta kapi jujur biar bisa membebaskan mereka gitu ya mereka kan nggak salah ini kan katanya jangan salah tangkap coba kasihan enggak masa teman dari kecil enggak kasihan gitu otegak kalau sampai bohong ya menurut pengakuan kapi dan pas sren tidak ditemukan meninggal dunia kapasen Anda pada saat itu berada dimana Pak ada di rumah tidak tahu ada luruhnya bahkan sebelas ya pada saat itu ini berada di rumah Pak RT Anda menanggapi informasi ini seperti apa tidak ada di rumah saya jadi tidak ada sedangkan rumah itu tertutup fungsi ada di saya ya satupun dari pelaku ini yang saat ini ditahan ya tidak berada di rumah Pak pasien sama sekali sama sekali dari sore mungkin tidak tersebut ya pas kumpul-kumpul di bunining aja boleh diceritakan mas kaki itu seperti apa ya kumpul di bunining terus saya langsung pulang jam 9 ke rumah orang tua kumpulnya dari jam 8 hanya satu jam saja kumpul-kumpul di bunining ini aktivitasnya apa karena informasinya akan ada yang sempat minum-minuman keras bergitaran dan lain sebagainya disitu apa yang dilakukan lihat sempat minum minum bersama dengan siapa aja boleh disebutkan ya ada aja ada jaya Hadi supri eko eka artinya di jam 9 tersebut kisah sama mereka siapa yang duluan pulang saya duluan mas kavi duluan pulang kenapa pada saat itu memutuskan pulang duluan karena aku badan dan udah lelah pengakuan PRT sama kapi tadi ya bilangnya PRT itu dia nggak tahu atau bahwa anak-anak perdidana itu tidur di rumahnya dan kapi juga bilang tadi dia cuman ngumpul sampai jam 9 nggak sampai larut malam memang mengakui dia juga katanya temennya cuman dia bilang nggak mengakuinya itu ngumpul sampai malam kumpulnya dia pulang duluan sampai jam 9 ya begitulah menurut pengakuan kapi dan RT pasren tinggal cirebonnya mana dulu cirebonnya ini apa namanya samping rumahnya Pak RT RT pasren betul terkenal perte tuh hahaha nih nih Pareja waktu itu tahu peristiwa anak-anak bukan pembunuhannya ya bukan masalah Fina dan Eki ya pembunuhan apa kecelakaan kan itu masih misteri ya biarkan mablus pulih yang ungkaplah bukan tugas kita tahu anak-anak itu pagi bahkan rumahnya sampingan Pak misalnya ini rumahnya Pak RT pasren rumah anaknya Pak RT pasren rumah ibu saya kan di sebelahnya oh berarti ngeliat? ngeliat anak-anak gitar-gitaran di situ? iya ngeliat ngeliat mungkin banyak kok yang ngeliat banyak kenapa Pak RT pasrennya bertahan bersama Kapi yang juga menganggap didapet barang mereka jam 9 bertidur rumah Pak RT itu rumah tempat anak-anak nongkrong rumah anaknya ya betul itu terbiasa terbiasa nah sekarang Kapi itu memang berteman dengan mereka berteman karena kita teman dari kecil akrab suka nongkrong bareng nongkrong bareng dari pagi dari sore sampai pagi kadang-kadang nongkrong iya coba ada nggak bukti bahwa mereka berteman ada ini ada bukti salah satu contoh ya Pak kita ya berteman dari kecil dan dekat gitu ini adalah bukti fotonya ini ini ya ini teman ya Kapi ya menurut pengakuan Mas Reja itu rumah Bunining sama Pak RT pasren itu berdekatan nggak jauh dan banyak yang melihat atau saksi-saksi yang melihat bahwa Kapi itu kumpul-kumpul nggak sampai jam 9 malahan sampai malam malahan sampai tidur di rumah Pak RT menurut keterangan-keterangan saksi-saksi yang banyak bilangnya begitu tapi kan Kapi sama Pak RT pasren tetap tidak mengakuinya dan ini Mas Reja juga membuktikan bahwa Kapi itu emang teman-teman deket dari kecil ada bukti foto-fotonya tersebut Hai jam semoga aja dibukakan hatinya kalau emang kapi dan Pak RT eh bohong ya semoga PT eh sama kapi ya jujurlah jujur biar enggak itu ya biar cepat lah intinya biar cepat clear ini masalah kasihan kasihan juga itu terpidanakan terpidan sampai seumur hidup loh ya semoga aja kalau PT dan naib eh kapi jujur ya mungkin eh nggak sampai di penjara ya mudah-mudahan tapi ya Oh misalkan di penjara juga akan enggak terlalu berat mungkin ya 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 begitu ya teman-teman terima kasih yang sudah menonton video ini dukung terus channel ini agar bisa berkembang dan terima kasih yang sudah menonton semoga sehat selalu panjang umur dimudahkan rezekinya amin